Happy cuan teman-teman, yang mengikuti live threat kemarin harusnya minimal 5% dapat lah ya di boss Kemarin kita masuk di 105, high-nya bahkan sampai 116 Yang sempat saya capture bahkan 9% ya Tapi akhirnya saya jual di 111 atau 5,7% untuk boss Dan IHSG-nya naik juga 0,14 So far akhir minggu ini IHSG-nya full senyum lah Kalau teman-teman portonya minus, nah itu perlu dikoreksi ya, perlu dievaluasi ya Ada yang salah pasti dari trading dari teman-teman Kenapa kok bisa minus di saat IHSG dan salam-salam mayoritas pada naik ya So far kalau teman-teman mengikuti channel kita dari awal, dari minggu ini bahkan harusnya cuan sih Overall cuan, ya meskipun ada minus namanya manusia ya Tidak luput dengan namanya kesalahan, masa cuan terus ya Oke kita bahas yang minggu ini trading di list saham di hari ini ya Apa aja Oke saham-sahamnya ada MLPL, MBPA, Antar, Mari, Abba, XL, The Geek, BBKP Kita bahas satu persatu, MLPL Ini salah satu grup dari Lipo Group Dan MLPL, MBPA ini terkenal dengan cara geraknya itu sama Jadi satu perform, satunya ikut perform Cuman ya, Lipo is Lipo ya, dalam artian kalau mereka menurunkan itu tidak tanggung-tanggung Bisa dikatakan cenderung kasar Jadi teman-teman harus waspada ya Ini saya mention tadi, MLPL di channel Kuncinya di atas 105, selagi di atas itu oke-oke aja sih untuk MLPL Ini MLPL, lalu selanjutnya MBPA MBPA pun sama Kuncinya kalau si MBPA ini ada di 134 Sahamnya kedua ini masih downtrend Masih downtrend Dan bisa jadi ini baru awal ya Baru awal dari dia mencoba untuk setway dan uptrend kembali ya Untuk keduanya, MLPL maupun MBPA Bukan langsung ngegas Kalau untuk MBPA, kemungkinan besar mentok di 138 Habis itu koreksi Let's say di 130 lah Habis itu naik lagi Jadi bisa dikatakan Kalaupun stop loss kita pasang di 134 Itu untuk scalper aja sih Untuk trading jahat pendek Buat ya ambil momentum aja sih Oke, selanjutnya ada untown Untown ini kemarin di mention sama ditanyakan oleh Mas Jimmy ya Saat left-right Bisa ditonton videonya Left-right kemarin Beliau mau average up Rekom saya atau insight saya itu di dekat-dekat 2250-2270 Ternyata sampai kemarin gak dikasih Dan hari ini lanjut naik Nah ini ada resisten Resisten terdekatnya itu di range 2400 Secara risk and reward gak menarik Baiknya seperti apa Kalau melihat hari ini Naik Volumenya juga tidak oke Alangkah lebih baiknya kita menunggu aja Jadi gak selalu kita tuh harus melakukan pembelian Kita juga perlu menunggu momentum Ya lebih baik kita watch NC dulu sih untuk Anthem Daripada dikejar Nanti ya tidak Bahkan tidak naik ya Bahkan Atau lanjut turun ya Kita cut loss malah Yang lebih baik kita tunggu aja Dekat-dekat di 2230 Jangan keburu ya Itu aja sih Kalau insight saya dari Anthem Yang hari ini makin naik So far masih oke sih Anthem ini Ada Sentimen juga Gold juga naik ya Di saat Banyak negara Eropa terutama ya Resesi Pasti akan beralih ke gold ya Sama saat waktu pandemi Semua Alihkan ke safe haven Safe havennya Yaitu gold ya Jadi Salah satunya ya Anthem kena Sentimen positifnya ya Bersama dengan Saham-saham Emas lainnya Ada DKFT Eh DKFT nickel ya Ada PSAB Ada MDKA Dan Kawan-kawan Oke selanjutnya ada Duo Mahaka Group Atau Perusahaan dari Pak Eric Tokir ya Itu ada Mari dan Abe Ini sama dengan MPPA MLPL Geraknya bareng Geraknya bareng Dan ini Untuk Mari ya Possible Untuk bentuk Yang namanya Inverted Dead End Solder Inverted Dead End Solder Dia mencoba Break dari 138 Kalau gak bisa Ya kita cut-off dulu Disitu Dan kita tunggu Nanti deket-deket Di 130 Ya ini Perkiraan saya ya Kalau hari ini Tidak bisa Tidak bisa tembus 138 Ya dia akan Membentuk Cekungan kanan Atau Solder kanannya Nah ini Kalau dia beneran Solder kanan Targetnya bisa Sampai ke 138 Kurangi 120 18 Tambah 138 Targetnya 156 At least 150 ini Bisa capai Sampai lah Sudah 156 Nah ini Jadi teman-teman Ya harap Bersabar aja ya Kalau dia gak bisa Break dari 138 Yaudah Kita cut-off dulu Itu sih Itu simple Kadang yang membuat kita Merasa gak simple Ya diri kita sendiri Karena denial ya Merasa kayak Ya nanti naik Apa ini cut-off Dan ya Itu sih Jadi itu plan-nya ya Dekat 138 Bawah itu Buang dulu lah Lanjutnya Embaran dari Mari Abe Maka media Oke Ini pun sama Ini malah Bentuk Kalau ini Tidak inverted Lebih ke Cup and handle Kuncinya Dia tembus Di 130 Selagi di atas Itu Menarik Tadi Sempat naik Bahkan Sampai 140 Something 140 Bahkan Terus Sanjok turun Bisa dikatakan Dipaksakan turun Kalau kita turunkan Time frame 15 menit Penurunan Tidak didukung Dengan volume Yang kuat Jadi Bisa dikatakan Ini kenaikan Penurunannya Penurunan Tipu-tipu aja Tujuannya apa Ya mungkin Mengusir retail Market makernya Atau bandarnya Gak mau diganggu Karena mereka Masih ngumpulin Barang Itu juga Bisa terjadi Jadi itu Perlunya Kita memperhatikan Volume Jangan langsung Anjok Wah jual Anjok Jual jangan Perhatikan juga Ada penjualan Yang masif Apa enggak Dari Market maker Atau big player Itu sendiri Aba ini menarik Aba menarik Kunci 130 Targetnya Aba sampai Ke 130 Kita tarik Dari sini Aja 10 140 Capai 140 Harusnya Capai Lagi Untuk Si Aba Ini Stop loss Saya ganti Warna putih Oke Oh itu Lalu The next XL Ini kita cepat Aja Karena XL Ini Ulangan Ya Ulangan Kita sudah Sempat Beli Di bawah Saya sudah Notif Berkali-kali Untuk XL XL Ini tadi Sudah saya Notif Lagi Dimana Ini Masuk Retrash Floris Banget 240 Average Saya Di XL Itu Ada Di 2290 Sekarang Floating Berapa 2360 Kurangi 2290 Bagi 2290 Kalau Saya Jual Saya Sudah Cuman 3% Tapi Saya Masih Full Karena Targetnya Bisa Sampai Ke 2500 Saat Left Saya Mengatakan Ini Saham Cocok Buat Swing Slow Bats Work Jadi Teman Teman Bisa Santai Tidak Grusak Grusuk Tidak Seperti Boss Jangan Berharap Juga Seperti Boss Naik 10 15% Dalam Sehari Jangan Harap Ya Ini Lebih Ke Saham Saham Second Liner Bisa Dikatakan XL Ini Gerak Slow Bats Work Dan Ini Possible Untuk 2500 Low Risk Silahkan The Next The Geek Dan BBKP BBKP Yang Kelewat Banget Nah Ini Low Risk Juga Dekat Dekat Ini Silahkan Dikolek Si Dekat Kita Naikkan Stop Loss 150 Udah Itu Simple Lagi Stop Loss Kita Naikin 150 Bahwa Itu Buang Silahkan Target Nya Sangat Lalu Jauh Ya Ini 177 T Ini Dula 107 Oh Bentar 168 168 Minimal 168 Capai Untuk Si The Geek Dan Terakhir The last BBKP IAS Gainnya Gimana Patokan Saya Masih Sawai Seperti Kemarin Yang BC Aja Sih Nah Ini Kalau Si BBKP Target Di 130 Tadi High 129 Belum Capai 130 Kalau Target Inverted Sampai Ke 135 Apakah Mungkin Capai Kalau Capai 135 Bisa Saja Tapi Habis Itu Apakah Lanjut Naik Mungkin Koreksi Dulu Lebih Oke Biar Dia Bikin Base Dulu Disini Bikin Ancang Ancang Lagi Karena Sama Dengan Konsep Bisnis Sama Juga Dengan Konsep Di Saham Dimana Apa Yang Naik Cepat Tidak Dibangi Dengan Fondasi Yang Puat Jadi Dia Akan Turun Cepat Sama Saham Ini Juga Sama Kalau Dia Naik Begitu Sangat Cepat Nanti Turun Cepat Juga Contoh Yang Sering Saya Gunakan Adalah BNBA Ini Teman Teman Bisa Jadi Contohan Waktu Ini Dia Naik 8 Februari 2021 Naiknya Itu Bisa 600% Hanya Dalah Satu Bulan 600% Tetapi Setelah Itu Dia Langsung ARB Terus Dan Turun Dari Atas Kalau Sampai Bawah Itu Sampai Di Angka 70% Jadi Sangat Banyak Turun Teman-teman Jangan berpikir Kalau beli disini Masih cuat Iya Kalau belinya disini Kalau posisinya belinya Di atas Dimana Why How Dimana Kalau belinya disini Tidak diimbangi Dengan fondasi Yang kuat Tadi Tidak 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 Base Base Dia Akan Turun Terus Berkali Kali Apalagi Sekarang Posisinya ARB Hanya Minus 7% Oke Jadi itu Sam-sam MLPL MPBA Hantam Mari ABBA XL The Geek BBKP Bos Gimana Plainnya Masih sama Bisa ditonton Video kemarin Jadi Saya lebih baik Taking Profit dulu Dan bisa ditonton Juga Live Trade Kemarin Ulang Bahasan Dari Bos Itu Seperti Apa Dan Pasti Bisa Tau Kenapa Saya melakukan Taking Profit Dulu Di Bos Semoga Bermanfaat Happy Cuan Semuanya Dan Enjoy The Market